bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali bersama saya kusnum jola youtuber kolbun salim saat ini kita memasuki kawasan waduk jatiluhur di kecamatan jatiluhur kabupaten burwakarta kawasan ini berada kurang lebih 9 km dari pusat kota burwakarta dinamakan oleh pemerintah dengan nama waduk insinyur haji juanda konstruksinya dibangun pada tahun 1957 dan mulai dioperasikan 1967 10 tahun kemudian bahwa dalam perjalanan menuju waduk ini ada jalan belok kanan setelah kita masuk gerbang geraha dirta jatiluhur belok kanan ini ini ke arah turbin tapi nampaknya ini tidak lagi terbuka untuk umum kita akan melihat sampai di sana tapi sekedar melihat saja memastikan bahwa memang ke tempat kita menyaksikan hal utama waduk utama itu bergerak turbinnya itu kita coba komunikasikan apa bisa dari sini dan tadi sudah ketemu dengan petugas kita harus ke areal yang dekat dengan water boom ya ada kelihatan kelihatan langsung danau yang jadi turbin kita hanya bisa saksikan dari jarak jauh disini ada berapa hal yang bisa dilakukan ya foto-foto atau mungkin makan di pinggiran danau atau mungkin mandi di water park water boom atau tadi juga kita sudah lewati kalau mau bersantai di restoran istana juga bisa tapi kita pilih yang jauh dulu itu yang ada pelan jatiluruhnya buat foto-foto selamat menikmati 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 dinamakan Insinyur Haji Juanda dan seingat saya juga pemberitaan-pemberitaan puluhan tahun lalu di masa setelah tahun 70-an itu ya lebih banyak waduk jatilur bahkan kalau dilihat ini seperti laut karena ini merupakan waduk terbesar di Indonesia waduk serbaguna pertama kita ke arah dermaga ini disini juga banyaknya pada santai duduk-duduk di tempat ini bahkan lebih jauh lagi yang paling ujung itu adalah pasar ikan paling ke ujung dari perjalanan ini waduk ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita mampir sejenak untuk ngopi istirahat di pinggiran waduk pinggir pantailah sambil melihat pemandangan begitu luas waduk ini ini juga masih merupakan tempat favorit orang yang berwisata biasanya pada hari minggu kebetulan hari ini hari Sabtu jadi bagi 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 yang kerja hari barangkali belum bisa datang hari ini tapi mungkin besok bahwa disini juga banyak hal yang bisa dilakukan di ujung sana ada beberapa tempat makan di rumah makan terapuk yang paling ujung ada juga ada juga pasar ikan bahkan di depan ada berahu juga yang bisa disewa untuk keliling waduk waduk ini disamping sebagai pembangkit listrik tenaga air juga sebagai irigasi yang mengairi kawasan ini ya Jawa Barat lah berwakarta pada umumnya warna kali tapi juga dimanfaatkan oleh para nelayan untuk menangkap ikan itu di ujung sana kelihatan banyak perahu-perahu yang lebih baik di ujung di ujung pantai ini sebelum pegunungan itu adalah merupakan banyak rumah makan terapung jadi bisa makan di sana atau mungkin naik perahu keliling waduk menikmati sunset mungkin lebih tepat kalau dilakukan di turbin yang nanti kita akan singgah juga sebentar lebih tepatnya juga ini sebagai tempat tiknik bersama keluarga teman-teman atau orang-orang seangkatan teman kerja alumni dan sebagainya eh orang kali itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini mohon maaf atas segala kekurangan terima kasih atas segala perhatian wassalam wassalam selamat menikmati